Sahabat Alkitab, pertanyaan yang masuk adalah, Apakah orang Kristen dan Katolik boleh berpacaran? Sahabat Alkitab, ini adalah pertanyaan yang menarik. Orang Kristen dan Katolik apa boleh berpacaran? Ikuti pembahasannya secara lengkap dari awal sampai akhir. Di dalam Alkitab, tidak ada ayat yang mengatur soal berpacaran atau pernikahan antara dua orang dari berbagai denominasi yang berbeda. Jadi, tidak ada orang yang melarang seorang Kristen berpacaran dengan seorang Katolik. Yang dilarang dalam Alkitab adalah berpacaran atau menikah dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Jadi, seorang Kristen tidak boleh berpacaran atau menikah dengan orang yang beragama lain, yang tidak beragama, atau dari sekte orang Kristen yang sesat. Setulis dalam 2 Korintus 6 ayat 14, Jadi, kesatuan iman dalam Yesus Kristus merupakan syarat utama dalam berpacaran. Orang Kristen dan Katolik tidak dilarang untuk berpacaran, karena sama-sama percaya kepada Yesus Kristus. Namun, walaupun Alkitab tidak melarang seorang Kristen berpacaran dengan orang yang berbeda denominasi, dua ayat ini perlu diketahui dan direnungkan. Ayat yang pertama, 1 Korintus fasal 10 ayat 23 Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ayat yang kedua, 1 Thessalonica 5 ayat 21 Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa salah satu penyebab permasalahan dalam rumah tangga atau bahkan perceraian terjadi karena perbedaan keyakinan, termasuk perbedaan denominasi. Jadi, sahabat Alkitab, sebelum memutuskan untuk berpacaran atau menikah berbeda denominasi adalah bijak untuk mempertimbangkan setidaknya beberapa hal berikut ini. Pertama, tiap gereja atau denominasi yang berbeda memiliki penekanan khusus pada beberapa ajaran dan tradisi tertentu yang berpotensi menyebabkan konflik dalam keluarga. Mulut kita akan dengan mudah berkata, kan Tuhannya sama, namun banyak praktek ritual keagamaan di dalamnya yang tidak dapat diubah sekehendak hati. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hukum di Indonesia, Perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Katolik dan Kristen dalam hukum di Indonesia adalah dua agama yang berbeda. Jadi, anak hasil perkawinan beda agama dianggap anak yang tidak sah. Salah satu pihak harus bersedia melepaskan keyakinan agamanya dan bersatu dengan agama pasangannya. Apakah ini yang sahabat inginkan? Yang ketiga, proses berpacaran atau terjadinya suatu pernikahan tentu melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak. Keharmonisan biasanya lebih sulit terjadi. Hati para anggota keluarga dapat saja luka, merasa dihianati, dan tersakiti secara emosi. Bila ada pemicunya, sewaktu-waktu dapat meledak menjadi sebuah pertengkaran yang besar, akibat terjadinya perpindahan agama. Sebenarnya, masih banyak dampak negatif yang dapat dituliskan di sini, dan memang jauh lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Berpacaran atau pernikahan dengan orang yang berbeda denominasi gereja terlihat sederhana di permukaan saja, namun di dalamnya penuh dengan kerumitan dan masalah. Walaupun tidak ada larangan dalam Alkitab, dengan tulus hati kami tidak menyarankan para sahabat Alkitab untuk melakukannya. Namun, bila sahabat Alkitab tetap bersedia menanggung semua resiko dan konsekuensinya, silakan berpacaran berbeda denominasi. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.